Meskipun tidak mendapatkan apresiasi yang baik mengenai debut aktingnya tahun lalu, namun Fuji baru-baru ini mendapat pujian soal bakatnya sebagai model pemotretan. Fuji dianggap lihai dalam berpose untuk berbagai pemotretan. Tidak hanya untuk urusan pekerjaan, hasil-hasil potret dirinya di Instagram saat liburan pun kerap mengejutkan masyarakat. Ia dianggap mempunyai wajah yang fotogenik. Bakatnya ini kembali dipuji setelah sebuah behind the skinny dari salah satu pemotretan viral di TikTok. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Fujilo V10. Fuji terlihat menjalani sesi pemotretan untuk sebuah produk kecantikan. Namun, tidak diketahui secara tepat merek dari produk kecantikan tersebut. Untuk pemotretan tersebut, Fuji mengenakan sebuah dress cantik dengan nuansa karot. Dress tersebut membuat penampilannya bak sebuah peri. Tak hanya itu, tata rambutnya yang dikucir sederhana dengan poni yang on the point semakin menjadikan penampilan Fuji sempurna. Namun, penampilan tersebut tiada artinya tanpa adanya skill pose Fuji yang lebih memukau. Momen Fuji menjalani sesi pemotretan dengan lihai dan profesional ini menuai beragam komentar. Bahkan, ada yang membandingkannya dengan Dian Sastro dan Luna Maya. Di luar sana banyak yang cantik ada Dian Sastro, Luna Maya, DLL. Ini anak wajahnya unik, fotogenik, itu nilai plusnya Fuji, komentar netizen. Lantas, seperti apakah perbandingan prestasi Dian Sastro, Luna Maya, dan Fuji? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Tak hanya dikenal sebagai seorang artis dan bintang iklan, Dian Sastro juga dikenal sebagai seorang model. Dian Sastro diketahui memulai karirnya sejak 1996 dengan mengikuti ajang gadis sampul dan mendapatkan juara pertama. Setelah menjadi gadis sampul, karirnya semakin naik down. Di tahun 2000, ia dipercaya bermain dalam film bintang jatuh karya Rudy Sujarwo. Kemudian, pada tahun 2002 ia memerankan film Ada Apa Dengan Cinta, dan memainkan karakter sebagai cinta. Tak disangka film tersebut populer dan menjadikannya kembali dipercaya untuk bermain dalam sekual keduanya yaitu Ada Apa Dengan Cinta. 2. Pada tahun 2018 lalu, Dian tetap aktif bermain dalam film layar lebar berjudul Aruna dan Lidahnya. Tidak hanya berkarir di dunia akting dan model, Dian Sastro juga mempunyai usaha di bidang makanan dan fotografi. Ia dan dua temannya mempunyai bisnis catering diet dan mendirikan restoran di Senayan City bernama Mam. Sedangkan untuk usaha fotografi, ia mempunyai usaha travel photography yang bernama Frame Atrib. Luna Maya setidaknya telah menggeluti dunia hiburan selama 14 tahun, mulai dari awal karir sebagai model hingga saat ini menduduki jabatan untuk beberapa profesi sekaligus. Luna Maya mempunyai paras belas teran yang cantik dengan tubuh tinggi semampai yang menjadikannya memikat banyak orang. Oleh karenanya tidak heran. Berkat paras cantik dan tubuh langsingnya tersebut, Luna Maya memilih dunia permodelan sebagai langkah awalnya merintis karir. Luna Maya mengawali karirnya sebagai seorang model pada tahun 1999 silam, sedangkan saat ini Luna Maya tidak hanya menekuni dunia permodelan saja. Ia berhasil membentangkan sayapnya menjadi seorang aktris, presenter, sampai dengan pebisnis. Kerja kerasnya pun terbukti setelah ia meraih prestasi di tahun 1999 silam di mana ia mendapatkan gelar juara di ajang model remaja.